Dasar Wahyudi, warga Kabupaten Banyuwangi, membeli sepeda motor NMAX dengan uang koin pecahan Rp1.000.000. Bukan hoax, uang koin Rp1.000.000 ditukar Yamaha NMAX baru, orang ini beruntung banget. Nggak ada mustahil kalau mau berusaha, dua orang pemilik uang koin Rp1.000 ini beruntung bisa menukarnya dengan motor Matic. Beberapa waktu lalu memang viral harga uang koin pecahan Rp1.000 gambar kelapa sawit yang dijual ratusan juta rupiah. Di toko online, banyak ditawarkan uang koin Rp1.000 dengan beragam harga. Bukan hanya uang pecahan Rp1.000 gambar kelapa sawit, uang koin Rp5.000 gambar bunga melati juga harganya mahal. Beberapa waktu lalu heboh ada orang menukar Yamaha NMAX baru, pakai uang koin Rp1.000 yang masih berlaku. Uang koin Rp1.000 yang ditukar motor Yamaha NMAX baru juga jumlahnya setara dengan harganya. Orang ini memang beruntung karena tetap dilayani membeli motor baru. Menggunakan uang koin Rp1.000 di dealer. Uang koin Rp1.000 ditabung beberapa tahun sebelum dibelikan Yamaha NMAX. Dasar Wahyudi, warga Kabupaten Banyuwangi, membeli sepeda motor NMAX dengan uang koin pecahan Rp1.000 senilai Rp24.650.000. Uang pecahan Rp1.000 tersebut ditabung dalam 6 kaleng biskuit yang kemudiannya bawa ke salah satu dealer motor di Banyuwangi. Setelah dihitung, 1 kaleng biskuit berisi sekitar Rp4.000.000. Dasar Wahyudi, warga Kabupaten Banyuwangi, membeli sepeda motor NMAX dengan uang koin pecahan Rp1.000 senilai Rp24.650.000. Dasar Wahyudi, warga Kabupaten Banyuwangi, membeli sepeda motor NMAX dengan uang koin pecahan Rp1.000 senilai Rp24.650.000. Karyawan dealer, mengaku semua pegawai dealer ikut menghitung uang koin yang dibawa oleh dasar Wahyudi. Karyawan, membutuhkan waktu hampir seharian penuh untuk menghitung uang koin yang dibawa dasar Wahyudi. Iin menjelaskan, setelah dihitung bersama, uang koin milik dasar Wahyudi sebanyak Rp24.650.000, sedangkan harga motor NMAX sekitar Rp29.397.000. Sisa uang pembayaran dibayarkan dasar Wahyudi dengan uang tunai lainnya yang ia bawa. Sementara itu, dasar Wahyudi mengaku sengaja menabung dengan uang pecahan. Rp1.000 agar tidak tergoda mengambilnya saat ada kebutuhan. Ia bercerita berdasarkan pengalamannya, ia pernah menabung uang Rp100.000, tetapi selalu habis terpakai. Dasar Wahyudi dan istrinya saat ini mulai menabung uang koin Rp1.000 yang rencananya akan dibongkar 5 tahun lagi untuk membeli sebuah moin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!